Pemirsa Baris Krimpolri menggelar perkara kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizki alias Eki di gedung Baris Krimpolri, Jakarta Selatan pada selasa kemarin. Gelar perkara ini menindaklanjuti laporan dua saksi AF dan DD atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Gelar perkara awal itu berbeda dengan pengususan perkara ulang. Gelar perkara awal juga untuk menentukan unsur pidana yang ditemukan oleh penyidik terhadap dua laporan tersebut. Gelar perkara dihadiri kewasa hukum dari Pak Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Jutek Bongso. Jutek Bongso mengatakan dalam gelar perkara pihaknya membawa bukti berupa pengakuan tertulis dari telapor DD. Dini kami kan sudah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan DD dan AIP ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar yang sudah ditunjukkan itu kami akan serahkan ke penyidik pengakuan dari DD. Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari DD sendiri oleh Pak Asido Utabara nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara DD dan AIP telah memberikan keterangan palsu. Bapak. Direktur Direkturat Tindak Pindana Umum Baris Krim Polri, Berikjen Polisi Juhan Dhani Raharjo Puro meminta kepada masyarakat untuk tidak berasumsi terkait perkara yang saat ini ditangani kepolisian karena hingga saat ini dua laporan tersebut masih dalam proses gelar perkara awal. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Kita luruskan. Menyikapi situasi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita. Kami tetap menghimbau. Mari kita percayakan dengan mekanisme hukum yang berjalan. Karena kita lihat di luar ini terjadi berbagai perseteruan antar pelapor dan terlapor dan lain sebagainya. Kembali lagi terkait laporan polisi yang ada itu kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan. Dimana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Diberitakan sebelumnya keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirobon melaporkan saksi Aeb dan Dede kebares Krimpori. Aeb dan Dede dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu. Aeb dan Dede telah memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Keterangan itu telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Demikian laporan di Kirenal di Garuda TV. Terima kasih telah menonton!